Halo guys, balik lagi bersama Kita Tukang Review di video kali ini kita berada di daerah Kalisuren, Tajur Halang tepatnya di perumahan Square Garden posisinya ini gak jauh dari pintu Exito Bomang dan stasiun Bojonggede serta stasiun Citayam dan udaranya sungguh masih asri banget disini penasaran sama rumahnya seperti apa? kita cek, let's go! nah guys, sekarang kita sudah berada di depan rumahnya tempat di belakang gue ini rumah ini dia punya luas di 72 meter yang artinya dia punya lebar 6 meter dan panjang ke belakangnya di 12 meter dan rumah ini bentuk pasatnya sangat unik banget berbeda dengan pasat-pasat rumah pada umumnya kalian bisa lihat sendiri, dia bentuknya kotak dia kotak, jadi atapnya itu tidak kelihatan sebenarnya kalau kita lihat dari atas itu atapnya turun ke belakang, ke bawah jadi air hujan itu turunnya ke bawah dan paling uniknya lagi, dia punya topian yang cukup unik juga nih nah nih, topiannya dia seperti berbentuk huruf C dan yang paling gue suka dari tali airnya di tembok yang cukup besar juga nih nah, ini nah, iya, gede-gede juga ditambah catnya juga elegan banget warnanya warna abu ditambah ini ada jendela yang biasanya jendela di atas kan tinggi ya tinggi ya, ini memanjang di bawah begini nah, ini bahannya sudah memakai ini apa, juga UPP sini nah, yang ini bisa kalian pakai santai udah, ini kalau misalkan kalian jadiin taman disini kan bisa pakai santai, ngopi-ngopi ya kan atau di depan taman disini didak sama kalian juga keren sih iya, buat potung bunga oh iya, buat potung bunga juga bagus sih emang sebenarnya gunanya untuk buat bunga, bukan buat duduk nih, nih mana, tamannya ini ukuran tamannya ini ini di 2,5 x 4,6 lumayan luas dia batasnya sampai sini sampai kolong ini 2,5 x 4,6 cukup lumayan luas juga jika kalian punya tanam-tanaman hias saya langsung bahas airpotnya nih kalian bisa lihat carpotnya ini dia sudah memakai rabat beton dan punya tali air yang cukup besar juga jadi rumah kalian tidak mudah tergenang ya kan ditambah carpot ini cukup luas juga luasnya di 3,5 x 4,75 lumayan luas nih untuk 1 mobil dan 1 motor atau kalian bisa pakai space sedikit untuk pejalan kaki itu sih asik banget pejalan kaki disini oh iya pintunya disini apa itu disini nabrak kaca ya kan ini kanopinya juga ini lumayan ini besinya juga ukurannya besar juga dia pakai besi hollow warna hitam dan atasnya ini fiber ya bro ya fiber pakai fiber yang berwarna agak biru biru transparan kayak gini mantep kan ini biasanya kalau kaca rumah segera gimana sih ya kan jendela lah nih kalian bisa lihat ini satu full full tembok ini jendela semua disisain tembok disini ini unik banget jadi bentuknya kesannya kayak kantor-kantor gitu ya kan kayak rupuk kayak kantor tapi ini rumah ya ini unik sih perumahan disini unik berbeda dengan perumahan yang lain disini gue disediakan untuk cucu-cucu mobil cucu motor dan disini tersedia teras sedikit teras sedikit sebelum masuk ke dalam rumah ini ada teras ini keramiknya gede ya ini ukuran 60 ya ini 60 x 60 teman motifnya modif kaca ini udah granit bagus nah dari model pintunya nih kita lihat nih model pintunya dia handle nya udah gede banget udah panjang banget jadi kalian leluasa untuk megang ya megang leluasa ini suat banget ini udah memakai tayu yang jendering dong dan dia uniknya dia ada kali air seperti ini jadi tidak polos pintunya ini ini pakai UPVC nah ini amunium maaf amunium tapi yang ini nah ini UPVC UPVC pintu amunium cuman catnya warna putih ya kan penasaran sama dalam seperti apa yuk kita lihat nah ini nih kita sudah berada di pintu roomnya dari rumah ini ini ukurannya cukup luas juga jika teman-teman pengen tau ini ukurannya di 3,5 meter x 2,8 meter jadi sangat-sangat luas kalian bisa taruh untuk ruang tamu disini sofa dan kalian bisa taruh meja makan juga disini dan tambahan sofa disini ini juga sudah oke banget desainnya jika kalian beli rumah disini kalian bisa sesuai selera kalian kalian bisa taruh juga lukisan kayak gini ini ini bagus banget dan lantainya sudah memakai granit homogenisnya 60 x 60 dengan ceiling ke plafon ini kurang lebih di 3,25 meter lampunya sudah download nah unik dari living room ini disini gue kasih tau disini dia ada agak tinggi yang sebelah sini sebelah jendela kalian bisa pasang lampu apa tuh lid ya yang modif-modif gitu lah jadi lampunya itu nembak ke bawah gitu jadi bagus cakep banget tuh rumah kalau udah ada kayak gini disisain sengaja untuk menghias pakai lampu keren sih ini juga kalian bisa taruh lukisan apa disini foto-foto bebas sesuai selera kalian sekarang kita langsung ke kamar utamanya nah sekarang kita sudah berada di kamar utamanya kamar utamanya ini punya luas di 3,5 meter x 2,5 meter luas kan wih gede jadi ini 2,5 ininya 3,5 lumayan gede juga ini sih kalau untuk dari interiornya ini cakep banget karena ini bawaan dari developer cakep banget kayak bisa taruh lemari kasur twin meja belajar bisa tambahan lemari tempel kayak gini juga dan TV disini setelah mejanya cocok untuk kamar utama utama gede iya ruang kerja nih bisa ruang kerja iya benar ruang kerja bisa disini ya ruang kerja nih mantep sih untuk dari lantainya ini sama sih pakai homogenous scale granite 60x60 ampunnya sudah download juga pokoknya ini compact banget keren banget sekarang kita lanjut ke kamar kedua ini sekarang kita sudah berada di kamar kedua ini cocok untuk kamar anak karena luasnya lebih kecil dibanding kamar utama kamar utama 3,5 x 2,5 yang ini 2,5 x 3 meter cukup luas juga sama aja sih sebenarnya cuman beda luasan sedikit kalian bisa taruh media belajar kasur single untuk anak lemari dan tempelan lemari tambahan ada jendela juga ini langsung mengarah ke halaman belakang masih ada halaman belakang sisa adalah space untuk kalian di sini ruang jemur atau taman sekarang kita kepoin ke belakang nah kalian bisa taruh ini 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 ada jendela ini jendela langsung ke belakang dapur penasaran nih mau belakang pintunya sama pintu depan sama pintu belakang pintu kamar juga sama sama semua pintunya nah sekarang kita sudah ada di area belakang dari rumah ini langsung kita ketemu sama dapur nih meja dapurnya ini meja dapurnya unik dan imut serta cantik juga karena kenapa keramiknya ini modelnya sama nih yang dinding sama untuk meja dapurnya ditambah kisahnya lumayan besar juga dan dalam nah kalian kalau misalnya punya kompor kalian bisa taruh kompor seperti ini contohnya nih kompor imut kompor imut disini kalian bisa taruh kitchen set seperti ini kenapa kalian harus taruh kitchen set karena kalian biar leluasa taruh barang-barang dapur jadi kalian tidak tidak bingung naruhnya kalian juga bisa kita taruh lemari seperti ini settingan lemari bisa nah tuh ya kan nah sebelah dapur ini ini ada apa namanya kamar mandi luasnya dapur ini kurang lebih di 1 meter setengah x 2 meter lumayan lumayan sekarang kita lihat kamar mandi ini ada sebelah dapurnya dia lebih privat kamar mandi belakang iya ini ada pintu dia kehalang yuk cuman cuman ini kamar mandinya ini ukurannya di satu setengah x satu setengah lumayan luas di kamar mandi dia punya motif keramik dindingnya itu kotak-kotak dan dia memang tidak full sampai sini tapi ini menarik banget kamar mandi ini kenapa menarik dari ininya ada gunakan ya dia disini untuk mandi disini jadi airnya itu tidak mudah tergenang ke sebelah sana langsung mengarah ke pembuangan ada area keringnya disini ini ada shower juga disediakan shower terus kosnya duduk sama wash table seperti ini kalian bisa pasang kaca juga disini bagus banget kalian bisa taruh sisir disini buat ngisir ada pencahayaan disini ada jendela sekulasi udara lumayan gede juga ini silingnya tinggi banget 3-0 kamar mandi juga tidak panas benar tidak tidak panas pintunya ini sudah memakai pintu panel ppc sudah memakai ppc pintunya ppc tapi ini ppc unik warnanya dia simple biasanya ppc rame warnanya ini hijau sini abu tapi lebih simple nah disini ada tanah lebih atau halaman lebih di belakang ini kurang lebih ukurannya di 1 meter kali 6 meter kesana kita kesini sedikit nah disini kalian bisa taruh bisa jadikan tempat jemur atau kalian bisa taruh mesin cuci disini karena disediain juga untuk keran air di sebelah sana jadi untuk mesin cuci untuk jemur juga oke dan disini juga sudah ditutup ini ada tutup penoki kecil kayak gini penoki dan ditambah ada talang air kayak gini ini worth it banget rumah seperti ini ini jendela yang tadi yang ke kamar anak jadi kalau misalkan kalian disini jadiin taman ini bisa tetap melihat view si tamannya oke kita balik ke dalam penutupan oke guys karena ini posisinya udah ajar kameramen mau sholat kameramen mau sholat kalau gitu kita sudah dulu videonya sampai sampai sini terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis terima kasih banyak oh iya untuk harganya nih gue bisikin murah banget mau harganya apa cicilannya harganya harganya 397 juta murah kan promonya promonya cukup booking aja 5 juta sampai terima kunci langsung cicil cicilannya berapa 2 jutaan murah banget unitnya ready apa ini ready siap uli pokoknya ya kalian jika memang penasaran dengan rumah ini kalian bisa cek deskripsi disitu tertera link atau nomor admin kalian tinggal klik aja oke langsung tanyakan langsung kepo dan langsung curpay kalau bisa oke tinggal sedikit sisa tinggal beberapa unit lah 34 unit lumayan ini rumahnya langka dengan desain seperti ini pokoknya untuk kalian yang sudah subscribe dan sudah like yang sudah komen terima kasih banyak semoga kalian dilancarkan badan kalian disehatkan dipanjangkan umur kalian tukang review pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax